Hingga saat ini harga komoditi pertanian seperti pinang dan kelapa dalam masih anjlo. Bahkan ini menjadi keluhan bagi para petani. Meski demikian, pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta para petani tidak melakukan alifungsi lahan ke tanaman lainnya. Sebab upaya pemerintah terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Tanjung Jabung Barat. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat, Dian Ismail Paripurna, mengimbau kepada para petani agar tidak melakukan alifungsi lahan pinang dan kelapa yang saat ini harganya tengah anjlok. Ia mengatakan pemerintah terus memperhatikan dan mencarikan solusi tentang anjloknya harga komoditi pertanian tersebut. Salah satunya dalam beberapa hari terakhir ini, pemerintah kabupaten telah menggelar seminar nasional revitalisasi kejayaan kelapa dalam berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan karena kelapa dalam masih menjadi komoditi andalan para petani, sedangkan untuk pinang sendiri juga menjadi fokus pemerintah agar harga pinang dapat kembali normal. Meski demikian, Dian berharap para petani, baik dari petani pinang maupun petani kelapa dalam, untuk tetap merawat kebun mereka dan tidak tergiur untuk melakukan alifungsi lahan ke tanaman lainnya. Sebab anjloknya harga komoditi pertanian ini dipastikan tidak akan berlangsung lama. Terkait dengan kondisi hari ini memang harga kelapa ini lagi adilok turun. Namun kita berharap kepada petani-petani kelapa dalam yang ada di Kabupaten Tanjung Jepang Barat ini tidak merubah jenis tanamannya atau alifungsi tanaman karena yang seharusnya gini adalah kelapa sawit. Dan harapan kita pemerintah dalam hal ini lagi mencoba menggalang mencari solusi berkait harga kelapa ini agar pemerintah bisa membuat standarisasi agar harga kelapa ini dapat stabil dan bermanfaat berguna. Dan juga pemerintah berharap ada produk milir dari kelapa. Tentunya akan sangat bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani kelapa dalam. Diketahui saat ini untuk harga pinang di tingkat petani yakni Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilonya. Sedangkan untuk kelapa dalam di tingkat petani di harga Rp500 hingga Rp700 per kilonya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.